Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Rabu, tanggal 8 November tahun 2023 Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Inilah Injil Suci menurut Lukas Bap 14 ayat 25-33 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, Saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi murid Yesus seringkali harus berhadapan dengan fenomena atau ajaran atau pandangan yang kontroversial. Tidak jarang apa yang diajarkan Yesus tidak masuk akal bagi orang-orang di lingkungannya. Termasuk cara untuk menjadi murid seperti yang diungkapkan Yesus hari ini dalam Injil Lukas bab 14 ayat 25-33. Mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua bukan sekedar ajakan atau anjuran, tapi itu merupakan sebuah perintah kewajiban supaya anak beroleh kebahagiaan. Demikian juga dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Namun hari ini Yesus mengajarkan sesuatu yang nampaknya bertentangan dengan ajaran kebijaksanaan ini. Ia sendiri mengungkapkan, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukankah ini sebuah pengajaran yang keras? Ini bukanlah ajaran yang populer, bahkan kalau membenci orang tua dan keluarga dapat dikatakan sebagai anak yang durhaka. Apakah Yesus mengajarkan supaya para muridnya menjadi orang yang durhaka? Jika itu yang diajarkan Yesus, rasanya ia tidak akan mempunyai murid. Lalu apa yang dihendaki Yesus? Dalam beberapa cerita, ada banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk berkembang menjadi anak yang dewasa dan mandiri. Sementara itu ada sebagian orang tua yang karena begitu mencintai anaknya malah justru sebenarnya menjadikan sang anak terlalu tergantung atau lekat dengan orang tua atau siapa saja yang diminta orang tua untuk menjaga anak itu. Perkembangan yang kedua ini yang kiranya tidak dikehendaki oleh kebanyakan orang tua pada umumnya. Saya yakin banyak orang tua yang mengharapkan anaknya bisa bertumbuh secara dewasa dan mandiri, tidak tergantung pada mereka. Cinta yang menyebabkan ketergantungan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Demikian juga cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Sebenarnya yang hendak diungkapkan oleh penginjil Lukas adalah, barang siapa mencintai Yesus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, belum layak menjadi murid Yesus. Orang tua dan keluarga melambangkan apa yang paling dekat dengan seseorang, apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Itulah yang diharapkan dari Yesus kepada murid-muridnya, mereka dituntut untuk mencintai Allah secara total. Jangan sampai cintanya pada pribadi-pribadi atau pada hal-hal tertentu justru menghambat cinta kepada Allah. Cinta dan kasih kepada Allah yang total itulah yang akhirnya dibagikan kepada orang-orang terdekat, atau kepada pekerjaan, atau kepada siapa dan apa saja. Apakah berat, rasanya memang berat, dan begitulah menjadi murid Yesus, berani memikul salib yang berat untuk mendapat sukacita yang penuh. Kesuksesan dalam pembangunan dan kemenangan dalam peperangan akan membawa sukacita yang mendalam bagi sang murid Kristus. Marilah berdoa, Allah Bapak sumber kasih, kami bersyukur atas teladan kasih yang engkau berikan kepada kami dalam diri putramu, Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk mampu membedakan cinta yang justru membuat kami tidak dewasa, dengan cinta yang menjadikan kami semakin dekat denganmu. Ajarilah kami untuk meletakkan kelekatan-kelekatan duniawi dalam diri kami, dan ajarilah kami untuk menjadikan engkau sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Sebab engkau lah tujuan dan sumber hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin, Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Hidup 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 Hidup